Halo Sobat, kembali lagi. Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Menjaga hidraisi tubuh dengan sering minum air kadang-kadang terasa membosankan. Rasanya itu-itu saja yang kurang memuaskan. Namun, kamu juga tidak bisa lo sering minum minuman kemasan karena khawatir dengan kandungan gulanya. Ternyata memenuhi kebutuhan tubuh ternyata nggak cuma dipenuhi dengan minum air putih saja. Kamu bisa makan makanan buah yang rasanya enak, manis, dan segar. Wah, ternyata ada buah-buah segar yang membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Lalu apa saja kah itu Sobat? Dan inilah 7 buah segar yang membantu memenuhi cairan tubuh versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian nggak ketinggalan info baru dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Timun Menurut ilmu botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan, timun termasuk buah. Alasan kenapa timun adalah diurutan pertama karena kandungan airnya mencapai 95% dari beratnya. Buah ini juga minim kalori Sobat, jadi kamu akan aman makan buah ini tanpa gemuk. Timun juga mudah banget dinikmati loh, kamu bisa makan langsung atau dijadikan salad. Selamat menikmati. Tomat Buah tomat yang warna merah merona ini punya kandungan air hingga 94%. Selain itu, tomat juga punya nutrisi yang nggak bisa disepelekan ya. Kamu bisa dapat vitamin A, C, serah dan antioksidan yang baik untuk tubuhmu. Buah ini banyak ditambahkan ke dalam berbagai jenis masakan. Kamu juga bisa menikmatinya dengan memakannya langsung atau dibuat jus. Terima kasih. Terima kasih. Semangka Siapa yang tidak kenal dengan buah segar satu ini? Buah ini sering jadi pilihan di saat hari panas dan juga kering. Kandungan air buah ini mencapai 92%. Pas sekali untuk menyegarkan tubuh ya. Sobat pun nggak perlu khawatir kalau masalah kalori. Buah ini minim kalori tapi penuh vitamin yang bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Strawberry Buah berwarna cantik ini bisa jadi alternatif camilan di hari panas juga loh. Strawberry punya kandungan air mencapai 91%. Selain itu sobat, buah ini kayakan vitamin C, serat dan juga mineral yang paling penting. Nggak cuma dimakan langsung, buah ini bisa kamu nikmati dengan ditambahkan ke dalam salad atau di buah jus maupun smoothies. Terima kasih. Melan Melan Tak cuma manis legit, buah satu ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Kandungan airnya mencapai 90%. Nggak cuma kayak air, buah ini juga kayak serat dan juga vitamin A. Jadi tidak cuma memuaskan dahaga saja ya, buah ini bisa membuatmu kenyang dan membuat imunitasmu semakin kuat. PERSIK PERSIK Pernahkah mendengarnya sobat, buah persik adalah peach, termasuk buah kandungan air yang lumayan banyak loh. Sekitar 90% dari berat buah persik yaitu air. Mereka juga kayak serat, vitamin dan serat, tapi minim kalori. Buah ini pas sekali dinikmati secara langsung dengan kulitnya atau ditambahkan ke salad maupun jus. Wah, pasti sedap ya. Terima kasih telah menonton! Jeruk Kamu mungkin nggak kaget ya kalau buah ini masuk ke dalam daftar. Kandungan air buah jeruk mencapai 88%. Pantas saja rasanya menyegarkan setelah makan buah ini. Jeruk juga mengandung banyak vitamin dan antioksidan. Kandungan citrik asik yang melimpah juga bisa membantu mencegah penyakit batuk ginjal jika dimakan secara rutin loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 7 buah segar yang membantu memenuhi cairan tubuh Bagaimana sobat? Buah mana yang jadi favoritmu? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton